Cuy masih berbentuk dan ini juga ultimate dari si Galwin Gila yang nyerangnya crosshap cuy Dan ada debuffnya ya Ada debuffnya liat Hai semua Kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman di video kali ini kita bakal ngebahas ya Mengenai ya cuy Mengenai rumor karakter limited terbaru Yang bakal rilis di server induk cuy ya Jadi buat kita cuy Buat kita atau buat kalian yang mau liat ya Updatean mengenai server induk cuy Kalian bisa langsung aja ya Kalian bisa langsung aja masuk ke linknya Yang gue cantumin di deskripsi nanti cuy Itu linknya ada di blibli.com cuy Kita bisa masuk ya ke sini Kita lihat ya disini banyak banget beredar ya Yang bakal keluar ya untuk limited ya cuy Untuk limited bulan April ini di server induk Yaitu si Galwin ya Si Galwin itu kalau gak salah dia dari asosiasi ninja ya cuy Atau dari perguruan ninja sama seperti si Sonic ya Dan si Galwin ini berdua datanya cuy Sama si Hellfire Flame kalau gak salah ya cuy Dia ini kalau gak salah ada di season 2 episode ke 9 Kalau gue gak salah Kalau salah tolong komen di bawah cuy Kita bakal melihat ya seperti apa cuy Seperti apa ya pas si Galwin sama si Hellfire itu datang menemuin si Sonic itu cuy Dan mengajaknya berantem ya Ini dia tuh Nah yang ijo Yang ijo tuh rambutnya si Galwin Dan yang ini cuy yang matanya ada ini ya Ada tanda merahnya ini si Hellfire Flame kalau gak salah ya Oke dan disini kita lihat ya si Sonic ini ditang-tang berantem Atau kayaknya si Galwin ini mau masuk ke asosiasi monster ya cuy Tapi disini dia masih berbentuk manusia ya cuy Masih berbentuk manusia dan ini dia ultimate dari si Galwin Gila yang nyerangnya cross shape cuy Dan ada debuffnya ya Ada debuffnya Lihat Uduh 3 karakter musuh terkena setun cuy Mantep jiwa ya Mantep jiwa Dan kalian bisa lihat ya disini untuk update-annya cuy Banyak banget liat ya Galwin-galwin terus cuy disini ya Untuk di server induk ini Galwin-galwin-galwin terus sampai mampus cuy disini ya Update-annya kita lihat ya Uduh Gila ya serangannya cuy Cross shape dan liat ya Nyetun Tapi belum ada update-an lainnya cuy ya Baru ultimate-nya aja cuy Baru ultimate-nya aja Selama 6 detik cuy untuk update-annya ini ya Jadi buat kalian yang mau melihat update-annya Kalian langsung aja masuk ke link-nya tersebut Yang tadi gue cantumin di deskripsi Oke dan disini kita bakal ngebahas ya Mengenai cuy Mengenal skill dan juga pasif basic attack-nya si Galwin ini Let's go Ya gue lihat disini cuy Dimana namanya di albumnya Dan di album ini masih belum masuk tuh Masih belum masuk Kalau digobalkan si Giorgio ini udah masuk ya dari sekarang ya Udah masuk cuy di album ya Untuk si Giorgio dari sekarang Tapi untuk di server induk ini Belum ketahuan ya Gak tau bener si Galwin atau bukan ya Tapi paling besar si Galwin ya Soalnya udah ada ultimate skill-nya Cuman disini di album itu masih belum masuk si Galwin-nya Kita bisa lihat disini ya Paling pojok tetap monster yang terakhir Juga ada si Tentopegetarian Dan untuk limited-nya yang paling terakhir tuh si Pasin Manda ya Belum ada lagi Belum ada lagi limited terbaru yang muncul disini ya cuy Tapi kita bakal bahas mengenai ya Mengenai pasif dan juga Skill-skill dari si Galwin ini Oke jadi gue terangin dulu si Galwin ini ya Si Galwin ini posisinya fighting cuy Berarti dia ini salah satu grappler lagi Grappler lagi Kenapa? Karena kalau kemarin ya Gak mungkin duelist Karena duelist si Sonic-nya udah keluar Yang P2 cuy Gak mungkin duelist lagi yang keluar ya Kemudian dia ini untuk Paxen-nya cuy Praksinya Dia masih praksi ninja ya Karena masih berbentuk manusia ya Tapi setelah dia memakan Hashirama Senju Setelah memakan buah iblis Atau cell iblis ya Nanti dia bakal berubah menjadi Asosiasi monster ya cuy Dan untuk ininya ya Untuk event-nya Dia itu cross-stune ya Kemudian kick and attack Oke dan disini untuk Basic attack si Galwin ini cuy Untuk basic attack si Galwin ini ya Dia ini Blast Boxing ya 150% 150% attack damage ya Kepada musuh Prawn Row Cell Gila berarti Nyerangnya satu row cuy ya Gila basic attack aja Nyerangnya satu row cuy Bukan single target ya Bukan single target Atau dua musuh Tapi satu row cuy Satu baris ya Serangan basic attacknya Si Galwin ini cuy Dan juga bisa Ngestune musuhnya ya Bisa ngestune musuh Basic attacknya Nyerang satu row Kemudian 150% attack Dan bisa ngasih Stune debat Itu untuk basic attacknya Oke Kemudian disini Kita lihat lagi cuy Untuk ultimate attacknya cuy Untuk ultimate attacknya Menyerang dengan 110% attack damage Kepada musuh ya Dengan cross shape cuy Oke Jadi nyerangnya Sali begini ya Atau tanda panah cuy Yang di depan Satu Eh yang di depan Tiga mungkin Yang di belakang Satu ya cuy Oke Kemudian 70% Ada 70% Chart damage Nah ini gue tau ya Chart damage itu kayak gimana sih Tolong kalau kalian yang tau Comment di bawah cuy Chart damage itu kayak gimana ya Dan juga bisa ngestune Secara random ya Kepada tiga musuh cuy Gila Jadi yang kena stunnya itu Tiga musuh Secara random ya Cuman gue gak tau Bisa empat-empatnya Bisa empat-empatnya Kena Atau tiga saja maksimal cuy Mungkin Bisa gunain ya Set formal ya Mungkin bisa dicoba nanti Kalau misalkan si Galwin Bener-bener keluar ya Kita bisa coba Menggunakan set formal Kemudian Yang kena stunnya itu Bisa nambah jadi Empat karakter Atau cuma tiga karakter aja Maksimal ya Mungkin bisa dicoba nanti cuy Oke dan itu dia Untuk ultimate nya cuy Ultimate nya 110% attack damage ya Kepada ya Kepada cross shape Kemudian 70% charge damage Dan juga bisa nge-stune musuh Secara random ya Oke nice Kemudian untuk Pasifnya disini ya Pasifnya itu Haring up Uprising Gila Ya Haring up rising ya Everyone the enemy Stunnya Jadi ketika ada musuh Yang kena stun cuy Si Galwin nya ini Bakal mendapatkan 75% charge damage ya Dan bisa di-stack Sebagai Sebanyak Empat kali cuy Gila 75% kali Empat Mantap Jiwa cuy Dan gue gak tau ya Charge damage itu Kayak gimana gitu cuy Kalau kalian ada yang tau Tolong komen di bawah cuy Charge damage itu Seperti apa Oke dan itu dia Untuk update nya Di server simplify Atau di server induk cuy Jadi di server induk ini Yang bakal keluar Yaitu si Galwin ya Temennya si Hellfire Flame Kemudian temennya juga ya Mungkin temen seperguruan nya Si Sonic juga cuy ya Oke itu untuk server simplify Dan langsung kita menuju Ke server global Let's go Oke temen-temen Kita sekarang Udah menuju Di server global ya Dan untuk di server global ini Kita bisa melihat ya Untuk di albumnya Di albumnya ini Sudah keluar cuy ya Sudah keluar info Mengenai limited Yang bakal rilis ya Kita bisa melihat disini Di album Kemudian terus ya Ke bawah cuy Dan ini dia Udah muncul si Giro Gioro ya cuy Udah muncul si Giro Gioro nya Cuman di server simpipa Ini belum muncul ya Belum masuk ke album cuy Untuk karakter limited Yang bakal munculnya Dan disini Giro Giro Menjadi berubah nama ya Menjadi Psychos ya cuy Psychos ini kalau gak salah Yang ngendaliin ya Yang ngendaliin si Giro Gioro ya cuy Jadi si Giro Gioro ini Dianggap lah boneka ya cuy Boneka daging gitu Yang dikandirikan oleh si Psychos ya Jadi disini si namanya udah Psychos ya Bodoh amat ya Yang penting Yang penting ya Yang kita tau ya Di anime dan di manga Itu namanya si Giro Gioro Bukan Psychos Tolong lah ini Netmarble Tolong lah dirubah ini cuy Tolong Netmarble dirubah Eh pinggerpan anjir Tolong dirubah lah Jangan jadi Psychos ini Tolong dirubah menjadi Giro Gioro saja cuy Oke Dan untuk kalian yang pengen Gata Giro Gioro Segera siapkan dari sekarang ya Black Ticketnya cuy Segera siapkan Black Ticketnya Dari sekarang Ini memang karakter limited Yang wajib kita dapatkan Kenapa? Karena dia ini memiliki core ya Kita bakal lihat disini cuy Kita bakal lihat sedikit ya Untuk ininya cuy Untuk apa namanya Untuk info nya ya Untuk core nya ya Dan core nya ini Bagus banget cuy ya Bagus banget ya Lihat ya Untuk basic attack nya ini cuy Basic effect nya ya Basic effect dari core nya Memberikan 3 point energy cuy Untuk peron nya Setiap peron nya itu Ngasih 3 energy ya Setelah battle Dapat juga cuy 30 burst Bila Langsung ya Pas masuk ke dalam pertempuran Kita langsung udah dikasih Buff burst ya cuy Bila 30% burst nya Cui mantap giwa Dan cuma yang dimasukin itu 1 grapple 2 esper ya Dan untuk adpen nya Untuk adpen nya itu Dia menggunakan 3 esper ya 1 grapple ya Dan bisa ini ya Apa namanya Ketika HP kita sekarang Tuhan maut ya Bakal maksimal lagi cuy Gila parah sih Ini wajib banget cuy Ini wajib banget Gue mau coba nanti ya Digabungin bersama si Tatsumaki ya Apakah damage Tatsumaki nya Bisa lebih besar cuy Ketimbang menggunakan Portgeal Emperor Atau menggunakan Portnya si Gyoro Gyoro Jadi menurutku ini Wajib banget Kita dapatkan cuy Untuk si Gyoro Gyoro ini Bener-bener wajib cuy Nanti mungkin ya Kalau udah dapat karakternya Bisa kita review Kalau sekarang sih Masih belum Gue bisa review cuy Soalnya gue takut berubah cuy Basic nya juga takut berubah Kalau basic nya kan Dari dulu tuh Basic nya nyerang Itu ya Follow up ya Tapi follow up nya itu Bukan sama si Gyoro Gyoro nya cuy Tapi dengan karakter kita Dengan attack tertinggi Yang melakukan Basic attack nya ya Mantap jiwa Dan juga bisa nge-recopy HP Ya mantap Dan juga untuk ultimate nya ya Ultimate nya ini Memberikan serangan Kepada semua musuh Dengan 100% attack Dan juga bisa Ngeredus Mag HP musuh ya Sebanyak 15% Untuk 2 ronde Jadi istilahnya Main tanker bisa Ya main attack Bisa si kamper ini ya Untuk main tanker Ya enak juga ya Ngegunain Apa Ngegunain ultimate nya Karena bisa ngeredus 15% mag HP musuh Selama 2 ronde Mantap jiwa Dan untuk pasifnya disini Meningkatkan ya Memak HP Semua sekutu kita Sebanyak 15% Selama 2 ronde Monster alien The same column Share Share 50% damage Uduh Mantap juga Udah kayak si male Dalgan aja cuy Bisa nge-share ini ya Bisa nge-share damage cuy Parah 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 Ini Memang wajib banget cuy Dan gue ini sekarang Masih pusing ya Masih pusing Karena untuk black ticket nya Black ticket gue ini Baru berapa 124 ya 124 Nanti mungkin ya Nanti bulan April Dapet 38 ya cuy Anggap saya 36 ya Jadi 160an cuy 160 tiketan 162 tiket Yang bisa gue dapetin cuy Jadi masih kurang 18 black ticket cuy Untuk mendapatkan si Kampret ini ya Kecuali kalau gue hoki ya cuy Kecuali kalau gue hoki ya 1 atau 1 tiket Sampai 100 tiket Udah dapet si Giro Giro ya Tapi kita doakan Semoga gue hoki cuy Untuk kali ini ya Biar gak disebut Kang Ampas Jadi buat kalian Tolong komen di bawah Kalian udah siapkan Berapa ratus black ticket Untuk si Giro Giro ini ya Tolong komen di bawah Gue mau tau cuy Jadi buat persiapan Buat gue juga cuy Untuk mendapatkan Black ticket selanjutnya ya Oke guys Jadi mungkin untuk videonya Gue cukupin dulu Sampai disini Jadi thanks for watching And see you on the next video Ciao Salam Ampas Sub indo by broth3rmax